Intro Kisah asal mula marmer penyera panas di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Bagi teman-teman yang pernah berkunjung ke Masjidil Haram di Mekah atau Masjid Nabawi di Madinah Pasti dapat merasakan kesejukan lantai yang digunakan meskipun cuaca sedang terik Ternyata ada rahasia di balik dinginnya lantai kedua Masjid Agung tersebut Kisah ini merupakan hasil saduran dari tulisan Dr. Zagul El Nagar, seorang ilmuwan bumi Al-kisah di Mesir hiduplah seorang arsitek muslim bernama Muhammad Kamal Ismail Ia adalah sosok yang jenius, dermawan, rendah hati dan tidak suka ketenaran meskipun namanya telah dikenal masyarakat luas Kala itu pemerintah Arab Saudi yang dipimpin oleh Raja Fahad bin Abdul Aziz Al Saud Menugaskan proyek perluasan Masjidil Haram kepadanya Dengan penuh semangat, Insinyur Kamal menyetujui proyek tersebut dan segera membuat tim khusus Beliau bertugas membuat desain teknik dan melakukan pengawasan pembangunan masjid Insinyur Kamal berinisiatif untuk menutupi lantai di Masjidil Haram Dengan marmer berbahan khusus demi kenyamanan beribadah Beliau berkata dalam hati Alangkah senangnya jika ada marmer yang mampu menyerap panas Agar para jamaaji tidak perlu jalan berjingkat ketika tawaf Singkat cerita, akhirnya Insinyur Kamal berhasil menemukan marmer yang dicari Ternyata marmer tersebut hanya ada di gunung kecil Yang terletak di daerah utara Yunani Daerah itu dikenal dengan nama Tasos Disinilah penamaan marmer Tasos yang disamakan dengan daerah asalnya Batuan marmer berwarna putih kristal yang berasal dari gunung tersebut Mampu memberikan kesejukan dan meredam hawa panas yang memantul ke lantai masjid Inilah rahasia dibalik dinginnya lantai Masjidil Haram Yaitu berasal dari material yang digunakan Insinyur Kamal melakukan perjalanan ke Yunani Untuk menandatangani kontrak pembelian marmer dalam jumlah yang besar Hampir setengah dari bagian gunung diambilnya Untuk proyek perluasan Masjidil Haram di Mekah Material marmer yang dikirim dari Yunani masih berupa bongkahan Kemudian baru diolah menjadi marmer dengan kualitas tinggi di Arab Saudi Hasil akhirnya berupa lantai marmer yang berbentuk persegi panjang Dengan ketebalan 5 cm Marmer jenis Tasos ini memiliki banyak kelebihan Ketika malam lantai marmer mampu menyerap kelembapan Sedangkan ketika siang lantai marmer dapat mempertahankan suhu yang sejuk Meskipun cuaca sedang panas ekstrim mencapai 50 derajat Celcius Hal ini menambah kenyamanan para jamaah haji yang sedang beribadah di Masjidil Haram Setelah pemasangan lantai di Masjidil Haram rampu 15 tahun kemudian Pemerintah Arab Saudi kembali menugaskan Insinyur Kamal melakukan pemasangan lantai Masjid Nabawi di Madinah Dengan material yang sama yang digunakan di Masjidil Haram Insinyur Kamal tiba-tiba kebingungan Beliau tidak yakin bisa atau tidak mendapatkan marmer Tasos Di bumi ini hanya ada satu tempat di mana terdapat marmer Tasos Dan 15 tahun yang lalu saya telah membeli setengah dari deposit marmer di Gunung Yunani Semoga sisanya masih ada Insinyur Kamal memesan tiket pesawat untuk terbang ke Yunani keesokan harinya Beliau mendatangi perusahaan yang sama seperti 15 tahun yang lalu Dan bertemu langsung dengan CEO-nya Terjadilah percakapan serius antara Insinyur Kamal dan CEO perusahaan Apakah saya bisa mendapatkan deposit marmer Tasos yang tersisa? Sayang sekali Tuhan Insinyur Setelah kedatangan Anda 15 tahun yang lalu Ada seseorang yang membeli setengah dari kepemilikan marmer tersebut Insinyur Kamal merasa sedih dan kecewa Sebelum kembali ke hotel tempatnya Dan menginap beliau menemui sekretaris perusahaan Bisakah Anda membantu saya untuk mencarikan informasi terkait orang yang membeli setengah kepemilikan dari marmer Tasos? Maaf Tuhan, sepertinya itu tidak mudah karena kejadiannya sudah 15 tahun yang lalu Insinyur Kamal tidak menyerah mendengar jawaban dari sekretaris perusahaan Ini hal yang amat penting bagi saya dan negara kami Baik Tuhan, saya akan mencari data pembeli yang masuk di arsip lama perusahaan Terima kasih, tolong hubungi saya jika Anda telah menemukannya Atau saya akan kembali lagi besok Hari berikutnya, sebelum Insinyur Kamal berangkat ke bandara Sekretaris perusahaan marmer mengabarkan bahwa ia telah menemukan alamat pembeli marmer Tasos Insinyur Kamal, kami telah menemukan informasi tentang pembeli yang Anda cari Ia seorang pengusaha di Arab Saudi Insinyur Kamal berbunga-bunga mendengar berita tersebut Di hari yang sama, beliau pergi ke alamat perusahaan yang diberikan oleh sekretaris Di sana, Insinyur Kamal bertemu dengan direkturnya Kedatangan saya hari ini adalah untuk menanyakan tentang pembeli marmer Yang Anda lakukan 15 tahun yang lalu di daerah Tasos, Yunani Saya tidak ingat pernah membeli marmer yang Anda maksud, Tuan Insinyur Tapi sebentar, saya akan menelpon pihak gudang Ya, silahkan Kemudian direktur menelpon bagian stok perusahaan Ternyata marmer itu masih ada utuh di gudang dan dibiarkan begitu saja Anda beruntung, Tuan Kami hanya membeli lalu menyimpannya di gudang Jadi, bisa dipastikan bahwa marmer tersebut masih utuh sampai sekarang Raut wajah ekspresi Insinyur Kamal berubah dari tegang menjadi cerah Lalu tiba-tiba ia menangis terseduh-seduh sambil mengusap air matanya Direktur perusahaan merasa terkejut melihat pria separuh bayi di depannya tiba-tiba menangis Beliau lalu bertanya Wahai Insinyur, apa yang Anda tangisi? Bisakah Anda jelaskan situasinya agar saya bisa memahami semua ini? Sembari menenangkan diri Insinyur Kamal menjelaskan tentang proyek perluasan Masjid Nabawi Yang membutuhkan marmer tasos Insinyur Kamal mengeluarkan selembar cek kosong dari tasnya Saya ingin membeli semua marmer yang Anda beli dari Yunani Direktur Namun Direktur perusahaan menolak Setelah tahu bahwa marmer tersebut akan digunakan untuk pembangunan Masjid Nabawi di Madinah Saya tidak akan menerima satu rial pun Allah yang telah membuat saya membeli marmer ini dan melupakannya Itu berarti marmer ini memang telah didaktirkan untuk pembangunan Masjid Nabawi Insinyur Kamal merasa tersentuh dengan perkataan Direktur dihadapannya Beliau mengucapkan terima kasih dan berpamitan Setelah proyek kedua Masjid Agung Rampung Insinyur Kamal tidak mengambil uang bayaran atas pekerjaannya Meskipun Raja Fahad dan perusahaan Bin Laden memberikan cek kosong kepada beliau Mengapa saya harus menerima uang untuk pekerjaan saya di dua Masjid Suci, Mekah dan Madinah Bagaimana saya akan menghadap Allah pada hari pengadilan nanti Demikianlah akhir kisah asal mula marmer penyera panas di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya Pertama, jadilah orang yang rendah hati karena Allah SWT akan mengangkat derajat orang-orang yang bersikap tawadu di dunia maupun di akhirat Dan kedua, sesuatu yang ditakdirkan menjadi milikmu akan kembali kepadamu Begitupun sebaliknya, apalagi jika sesuatu itu diniatkan untuk kerizuan Allah SWT Terima kasih telah menonton!